Intro Halo semuanya, selamat datang di Tri Pods, Tri Berata Podcast Yoi Gila, udah episode ke 8 Selamat datang di episode 8 dari Tri Pods Temen-temen yang baru bergabung, selamat menikmati video ini Dan juga yang baru banget gabung nih, yang belum nonton episode Tri Pods Yang lain, segera nonton karena udah ada playlistnya Betul Di Youtube channelnya Tri Berata TV ya Betul Nah, di episode 8 ini, eh kalau misalkan kita mengulik di minggu lalu ya Kita kan udah bahas tentang teknologi tuh Iya Nah kalau minggu ini kira-kira kita mau bahas apa nih dari lo? Nah, sebenernya gue agak pengen membahas, pengen mengangkat yang dulu Yang dulu? Yang dulu bukan berarti mantan ya Oke Yang dulu tuh maksudnya kisah yang dulu tapi kayak fenomenal dan ini menembus ruang dan waktu Waduh ini bener-bener deep banget nih kayaknya nih Banget, harusnya ya Iya, kenapa? Coba, gue berdasarkan ada apa sih sebenernya Tapi sebelum gue mulai cerita nih, gue pengen tanya dulu sama lo Lo pernah gak punya hewan peliharaan yang sampe lo sayang banget sama dia nih Oh Sampe akhirnya pas hewannya itu mati, lo kayak sedih banget Punya, punya Gue tanggal 17 September 2018, gue punya peliharaan Kelinci Oh, kelinci? Kelinci, itu bener-bener gue rawat dari kecil dia Iya, gue beli tuh dari kecil, dari dia kecil gue beli Terus pas tanggal 10 Agustus kemarin, dia meninggal Ya, itu ya pelajarannya buat temen-temen yang punya hewan peliharaan harus dijaga tuh hewannya tuh Nah, tapi ngomong-ngomong hewan peliharaan nih Gue punya kisah sedih mengenai hewan peliharaan Apa tuh? Kenapa? Itu tentang hewan anjing peliharaan yang namanya Hachiko Nah, mungkin temen-temen gak asing nih sama nama Hachiko nih ya Iya nih, kan? Terus, lo tau cerita tentang Hachiko? Gue sebenernya tau, cuman gue gak tau detail gitu Hachiko ini anjing yang dari Jepang bukan sih? Iya, yang dari Jepang Yang sampe ada patung ya Ah, iya-iya, gue tau itu Gue cuman tau sebatas itu doang Gue gak tau selebihnya kayak gimana Nah, saking menyentuhnya kisah si Hachiko itu Sampai dibikin patung kan akhirnya di Jepang, di stasiun Shibuya Nah, ternyata pas lagi Gue juga awalnya kayak lo Gue gak terlalu tau nih soal si Hachiko ini Ternyata pas gue baca itu sedih banget cuy Menyentuh banget Kenapa anjing itu, apakah dia Apa namanya Berpengaruh kah sama orang lain atau gimana? Sebenernya sih itu lebih kayak menginspirasi Kayak untuk lebih menyayangi hewan peliharaan sih Karena ini yang bisa dilakukan hewan peliharaan loh ternyata Oh gitu Gue ceritain deh ya Jadi, pertama nih Hachiko itu adalah seorang anjing ras Akita Disini yang gue tulis Ras Akita yang berwarna coklat, kemasan Dan dia itu diadopsi dari bayi Dari bayi Oleh seorang profesor bernama Ueno Oke Nama profesornya itu Profesor Ueno Nah, si Profesor Ueno ini merupakan dosen dia tuh Eh, bukan dosen sih Profesor yang kerja di Universitas Tok di Tokyo Oke, terus? Nah, jadi kedekatan si Hachiko dan Profesor Ueno ini Bisa dilihat dari Seberapa seringnya saat Profesor pergi bekerja Si Hachiko itu selalu menemani Oh, berarti dia ngikutin terus tuh? Iya, ngikutin Karena kan si Profesor Ueno ini kan berangkat dari stasiun Shibuya Nah, si Hachiko ini ikut nganterin nih Pas pagi ke stasiun Shibuya Apa si Profesor Nah, kalau di Jepang itu kan Biasanya kan orang-orang kan jalan kaki ya kan Sampil nenteng-nenteng anjing mungkin Karena nanti si anjing itu pulang sendiri Nah, sampai pas si Profesor mau pulang Si anjing itu juga datang lagi ke stasiun itu Oh, berarti tuh anjingnya udah tau jadwal Iya Anjikanya pergi sama pulang Iya, nah Dia terus melakukan hal itu selama 2 tahun Jadi si Profesor sama si anjing itu ngelakuin itu selama 2 tahun tuh Jadi rutinitasnya ya antar jemput kayak gitu si anjing itu Oke, terus-terus gimana nih? Nah, sampai pada akhirnya tanggal 21 Mei 1925 Ini cukup agak lama juga sih, 1925 Hachiko tuh nggak melihat majikannya lagi Saat kereta tiba di stasiun Shibuya pada suatu sore itu Kenapa? Jadi si Profesornya itu meninggal Karena struk saat dia berada di kampus di Universitas Tokyo itu Oh, jadi dia kena penyakit struk itu pas dia lagi kerja? Iya Oh, terus langsung dibawa ke rumah sakit mungkin gitu ya? Iya, jadi si Hachiko tuh kayak udah nungguin disitu kan Dia nggak tau ya namanya Ya kan lawan kayak gitu mana ada yang ngabarin dia ya kan Iya, bener-bener Jadi pas dia nungguin disitu lama kok Si Profesornya kok nggak dateng-dateng nih gitu Tahunya pun Profesornya udah meninggal Nah, setelah itu Si Hachiko tuh tetep dateng kesana Tetep dateng ke stasiun Shibuya Tetep nungguin Dan itu Dia tuh dilakuin sampai si majikannya tuh dateng Dateng-dateng Maksudnya dateng pulang Dateng pulang gitu ntar ya Iya, dan itu dia lakuin selama 9 tahun Wah Jadi Menurut informasi yang gue dapet juga ceritanya itu Waktu Profesor meninggal kan dibawa ke rumah duka Ya Dan pas di rumah duka itu ada orang-orang kan Ada orang-orang gitu kerabatnya Dan Nggak ada yang bisa ngasih tau dia kan Kalau Profesornya tuh udah nggak ada Nah, setelah kepergian si Profesor itu Hachiko akhirnya dititipin di kerabatnya Di kerabatnya si Profesor Meskipun dia dititipin nih di kerabatnya Profesor Tapi dia tetep Apa namanya Ke stasiun gitu Dia berharap majikannya pulang bareng dia gitu ya Iya, tetep Oke, terus Dia tetep ke Stibuya tuh sampai Sampai Ya waktu itu sampai 9 tahun itu Sampai dia dititipin ke kerabatnya kan Nah Akhirnya si Hachiko tetep melakukan itu Tetep ke stasiun Nungguin si Profesor ini pulang Karena saking deketnya sama si Profesor Tapi berarti memang Profesornya juga Menyayangi si Hachiko ini gitu loh Sampai mungkin aja si Hachiko Nggak bisa lepas kan sama si Profesornya Nah Iya Sampai-sampai segitunya Sampai akhirnya si Hachiko itu udah Nggak bisa melanjutkan hidup lagi Dia meninggal Karena kanker dan cacing yang ada di dalam tubuhnya Dia berarti ada parasit hidup disana Nah udah sejak saat itu Kisahnya itu dicatumkan di banyak karya Baik sastra Maupun Film atau seni yang lainnya Karena segitu fenomenalnya Dan cerita ini itu turun-temurun di Jepang Jadi kayak dari generasi ke generasi Jadi kalau misalkan lu tanya Hachiko sama orang Jepang Nggak mungkin ada yang tahu Pasti tahu semua Tapi gini Kan si Hachikonya ini Sembilan tahun Apa namanya Ke stasiun Dan berharapan jikannya datang lagi Dia pernah nggak sih Sama kerabatnya tuh diajak gitu Ke makam si Profesor Nah seharusnya sih Ada ya Ada cerita Kayak gitu Cuman nggak ditulisin disini Pasti ada gitu kan Iya cuman yang masih ada di pikirannya si Hachiko itu Mungkin kayak Tuan-nya itu masih ada Sampai dia akhirnya Menjalani itu terus-terus Sampai dia nungguin di stasiun itu Sampai akhirnya dia nggak ada Sampai akhir hayatnya lah istilahnya Jadi istilahnya Hingga akhir hayat pun Dia masih menunggu Iya ya Ini bener-bener kayak Gimana ya Nggak habis pikirnya gitu Ternyata hewan Hewan ya Itu juga bisa Atau juga punya tuh Rasa empati yang Besar banget gitu loh Terhadap manusia Tapi yang Yang apa Yang lebih mengagumkan lagi Akhirnya kan si Hachiko kan ketemu tuh Sama profesor ya Di alam sana Oh di alam lain oke Iya kan Jadi pada saat pemakaman Hachiko juga Abu Hachiko itu Dimakamkan tepat di sebelah kanan bawah Makam majikannya Oh berarti walaupun dia udah meninggal juga Dikuburnya di sebelahnya ya Iya Abunya tuh di Di samping makamnya si profesor itu Gitu Dan sejak saat itu kan Dibuatlah Patung Monumen Hachiko Patungnya itu Kalo misalkan Kalian misalkan google nih Itu patungnya Bentuknya anjing lagi duduk Di depan stasiun Sibuya Kalo misalkan udah Dari yang ke Jepang mungkin ya Itu salah satu tempat Yang pengen gue kunjungin juga tuh Di Jepang Karena ada patungnya Ada patung Hachiko Iya Jadi kayak Patung itu dibuat Mungkin Hachiko juga Nungguin di saat itu Di situ Di tempat patung itu ada Iya Bisa jadi itu Monumen yang dibuat Sama manusia Untuk mengenang Hachiko Sama si profesornya Ya disitu Bahwa tempat ini tuh Pernah Hachiko Sama profesornya tuh Majiganya tuh Sering singgah Betul Ketiknya sih Pasti disitu Nah Saking Saking Apalagi kisahnya itu Saking Fenomenalnya di Jepang Sampai ada hari Perayaannya Jadi setiap tanggal 8 April Itu ditetapkan sebagai Hari Hachiko Itu Bentar Bentar Kan 8 April Hari perayaan Hachiko Masyarakat Jepang Merayakannya dalam Kayak gimana nih Itu gue kurang tau sih Lebih jelas Kayak gimana Pokoknya pada Perayaan itu Mungkin Untuk mengenang Hachiko Si anjing setia Mungkin Mungkin Konotasinya tuh Hari Ini lah Hari Hewan peliharaan lah Misalkan gitu Yang untuk mengenang Si Hachikonya ini Ternyata dia tuh punya Sifat seperti itu loh Dalam hatinya Begitu Dan kesetiaannya juga Selalu terkenang Dengan adanya Sebuah patung Yang tadi gue Bisa sebutkan Gue Gue ngerasa kayak gimana ya Gak habis pikir aja gitu loh Maksudnya ini kan juga berarti Ada pengaruhnya Sama manusia Si Majikanya kan Profesornya iya Iya nah dari situlah Mungkin ketika Seseorang menyayangi hewan Pasti hewan itu juga Pasti memiliki rasa yang sama Iya betul Betul Nah menurut lu Gimana nih Kalau lu punya hewan Seperti Hachiko Peliharaan seperti Hachiko Gimana Yang tiba-tiba Atau gak Gimana ya Lu deh Lu yang tiba-tiba Gak ada tuh Si hewan itu sendirian Apalagi orang-orang yang Merasa selalu sendiri kan Yang mungkin Orang yang temen-temen Yang suka main sama kucing Yang deket sama kucing Karena Itu temen lu gitu loh Iya betul-betul Iya kan Gue Kan gue Pernah punya hewan peliharaan juga kan Si Bumbi Tapi Bumbi itu memang Ada aksesnya gitu loh Gak bisa langsung masuk rumah Jadi ada jalannya dia Jadi di rumah gue Kayak ada teras samping gitu Nah itu tempatnya dia Nah gue pernah ya Emang Kalau misalkan kita lagi Ngerasa sepi Kita lagi bingung Mau ngapain Pasti ya Kesitu Ketempat hewan peliharaan Entah dia Entah kita main sama hewan Atau Kalau misalkan kita mau curhat Tapi kita gak tau masih apa Yaudah curhatin aja ke hewan Walaupun Hewan peliharaan kita tuh Gak ngerti gitu loh Iya gak ngerti Tapi yang penting kan Lu kan terlepas kan Iya Dari semua itu Nah itu dia Sampai Gue sih sebenernya Gue belum pernah Ngerasain yang namanya Punya hewan peliharaan Yang bisa diajak Bicara seperti itu Dulu gue dulu punya Burung Tapi Dia cuma bisa bersiul aja udah Kayak gitu Nah mungkin yang bisa gue ambil Dari cerita Hachiko ini Adalah Pada akhirnya Kesetiaan Akan dipisahkan Sama maut Jika udah bertemu itu Maka kesetiaannya Udah gak ada banding Udah tiada banding Walau harus menunggu Yaudah tunggu aja Jangan pupus Sebelum dipisah Oleh maut Dan jendur kuning Waduh Jadi ada dua jalan nih Untuk berpisah Ya kan Berpisah karena maut Atau berpisah karena jendur kuning Telah melengkung Tapi kalau hewan peliharaan Sudah pasti Berpisahnya dengan maut Dengan maut Tapi gue bener-bener kayak Ini hewan peliharaan sih Si Hachiko ini Bener-bener punya rasa yang Sayang-sayangnya tuh Besar banget nih Pasti sama si Profesor Kayak gue aja Kadang tuh kayak Gue punya pun hewan peliharaan tuh Gak seperti itu gitu loh Kadang ya Gue cabut-cabut aja Mungkin gue udah ngasih makan Kadang gue Kadang lu secuek gitu kan Iya Cuma kalau misalkan Hewan peliharaan tuh Lebih peka sama lu Nah itu dia mungkin Lu pasti akan Lebih terlibat emosional kan Kalau misalkan kayak gitu Betul-betul Bahkan kita aja yang punya Hewan peliharaan tuh Kadang suka lupa gitu loh Kalau kita punya Nah itu dia Gue makanya Itu dia gak Alasan gue Kenapa gue gak mau Punya peliharaan juga Karena Gue gak tau nih siapa yang ngurus Gitu Daripada dia cuman Daripada dia akhirnya Kayak kelaperan Atau nantinya mati gitu Yaudah mendingan gue Bimilih Gak usah deh Gue dulu punya Burung darah Burung darah kita terbangin Ntar juga balik lagi dia Iya Cuman burung darah gue tuh sakit Akhirnya gue jual Iya Tapi bener-bener sih Parah Setia banget sih Hewan peliharaan ini Nah mungkin temen-temen yang pengen nonton filmnya Hachiko Itu kalian bisa nonton judul filmnya itu adalah Hachiko A Dog Story Jadi film ini diangkat dari drama Amerika Serikat produksi tahun 2009 Yang ceritanya diambil dari kisah nyataan jenis-jenis yang tadi kita sempat bahas ya Dari film yang Jepang tersebutnya Yang di Jepang itu filmnya namanya Hachiko Monogatari Nah itu untuk film yang versi Jepangnya Kalau yang versi Amerikanya namanya Hachiko A Dog Story Nah yang di versi Amerika ini Itu disutradarai sama Lace Hellstrom Itu dia nama sutradaranya ya Itu filmnya dari tahun 2009 Berarti kalian bisa nonton ya Udah mulai nonton Kalau ada dua jenis versi ya Ada yang dari Jepang ada yang dari Barat Yang lebih klasik sih dari Jepang Karena dia tahun 1987 Jadi gambarnya tuh masih gambar-gambar zaman dulu Jadi ya Kalau misalkan ceritanya si Hachiko aslinya itu tahun 1920-an Ini 1980-an yang gak jauh lah Iya Iya kan Masih anget banget tuh berarti Maksudnya suatu nuansa-nuansa zaman dulunya itu masih ada Betul Nah itu dia Itu untuk referensi filmnya ya Nah dari cerita Hachiko ini Ada yang mau lu sampaikan gak ke temen-temen? Nah gue pengen menyampaikan ke temen-temen nih Yang punya hewan peliharaan ya Gue juga pernah gitu loh Punya hewan peliharaan yang Gue ditinggal sama hewan peliharaan gue Tapi meskipun kita udah ditinggal sama hewan peliharaan kita Ya kita harus tetep Ngejalanin hidup lah gitu Dan buat temen-temen yang Masih punya hewan peliharaan Gue cuma mau ngasih saran aja sih Supaya lebih aware lagi Lebih perhatian lagi sama hewan-hewan peliharaan Yang lu punya ya baik itu kucing, kelinci, anjing Atau burung dan sebagainya Karena kita sesama makhluk hidup gitu loh Kadang kita juga butuh mereka Kadang mereka juga butuh kita gitu Jadi ya Seenggaknya walaupun sesibuk apapun kita Kita harus sering-sering ngajak dia main Atau ya seenggaknya bercanda lah Atau main sama hewan-hewan peliharaan Itu juga bisa buat lo gak jenuh lagi gitu loh Lo udah lepas sama pikiran-pikiran lo Kalau lo udah main sama hewan peliharaan lo Itu aja sih kalau dari gue Nah itu dia Thank you sih dik atas masukannya ke temen-temen Ya itu dia Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini ya Jangan lupa buat temen-temen yang nonton ini Eh terima kasih dulu buat temen-temen yang udah nonton Sampai sekarang di episode ini Yang dari episode 1 Terima kasih banyak Dan jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe Channel Tribata TV Dan buat temen-temen juga nih yang punya hewan peliharaan Atau sekedar pengen sharing cerita lo sama hewan peliharaan lo Bolehlah cerita sedikit gitu loh di komen Komen di bawah aja ya Keunikan kalian sama Keseruan kalian sama hewan peliharaan kalian Nanti mungkin dari cerita yang menarik bisa kita angkat Betul, betul, betul Nah pada saatnya juga nih kita pamit undur diri ya Untuk itu gue Tidik pamit undur diri Dan gue Vian pamit undur diri Salam Tribata Sub indo by broth3rmax